Pemirsa penemuan mayat terbakar tanpa kepala di kawasan Pantai Marina, Semarang menemui titik terang. Pemirsa dari hasil identifikasi, koruan adalah ASN yang merupakan saksi kasus korupsi penyalahgunaan aset kota Semarang. Mayat tanpa kepala yang ditemukan terbakar bersama sepeda motornya di kawasan Pantai Marina, Semarang adalah ASN Pemkot, Semarang yang dilaporkan hilang sejak 24 Agustus lalu. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban diduga Iwan Budi, ASN Pemkot yang bertugas di Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kota Semarang. Korban dilaporkan hilang dengan mengendarai sepeda motor. Selain ditemukan papanama, barang bukti sepeda motor yang sama juga ditemukan di lokasi penemuan mayat. Saudara Iwan Budi yang dilaporkan hilang setanggal 24 Agustus 2022. Kurang lebih 14 hari yang lalu. Kondisi kendaraan maupun orang terbakar 100%. Tapi dari penyelidikan kasat mata, itu dari TKP tadi malam, sudah kami laporkan kepada Direktur Kriminal Umum bahwa yang terbakar itu bagian leher ke bawah. Kemudian kepalanya tidak ditemukan di TKP ini. Iwan adalah salah satu saksi kasus korupsi duga penyalahgunaan aset di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kota Semarang. Seharusnya Iwan memenuhi panggilan subdit TKP Korpolda Jateng 25 Agustus lalu.